Indonesia ternyata memiliki harta karun yang melimpah dan bisa menjadi sumber energi bersih andalan masa depan. Harta karun yang dimaksud ini yaitu panas bumi. Tak tanggung-tanggung, potensi panas bumi di RI ternyata mencapai 40% dari total potensi panas bumi dunia. Direktur Keuangan PT Portamina Gat Harmal Energi TBK atau PGIO Yuris Giyo mengungkapkan Indonesia menyimpan potensi panas bumi hingga 24 GW atau setara dengan 40% potensi panas bumi yang tersimpan di dunia. Riau mengatakan panas bumi memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sumber energi baru terbarukan lainnya, terutama dari sisi keandalan dan kestabilan produksi. Sumber panas bumi di Indonesia tersebar di berbagai wilayah seperti di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Roto NTT, dan Sulawesi. Hal ini juga masih sejalan dengan pusat permintaan listrik rata-rata berada di Jawa dan Sumatera. Ketika pemanfaatan pembangkit listrik tenaga UAP atau PLTU Batu Barat semakin dikurangi, maka panas bumi bisa menjadi sumber energi bersih pengganti yang bisa diandalkan. Berdasarkan data dari Pertamina dan Ting Geo Energi yang diolah tim CNBC Indonesia Research, Indonesia masih merupakan negara terdepan dalam hal pemanfaatan geotermal dengan kapasitas tinggi, instalasi yang terbesar, dan utilisasi yang cukup baik. Namun, Indonesia baru memanfaatkan sebesar 10% atau sebesar 2,4 GW dari total potensi panas bumi yang ada di dalam negeri sebesar 24 GW. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia, AP, sekaligus Direktur Utama PGEO, Jules Vihadi, mengungkapkan, dari potensi 24 GW atau GW panas bumi yang dimiliki Indonesia, tercatat baru hanya 2,4 GW saja yang dimanfaatkan. Sebagai informasi, kapasitas pembangkit listrik terpasang Indonesia hingga Desember 2023 mencapai 72.976 MW. Artinya, kontribusi pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP saat ini hanya sekitar 3%. Apabila utilisasi PLTP Indonesia dapat dimaksimalkan hingga mencapai 100%, pemanfaatan sumber energi geotermal dapat mencapai 32% dari total kapasitas pembangkit listrik saat ini. Kita kan quite active melakukan non-deal roadshow ya, having a constant dialogue with investors yang baik ada di global maupun ada di level domestic gitu ya. Dan kalau saya bisa simpulkan, tarik benang merahnya, most of the input atau feedback yang mereka berikan itu ada 2 yang mereka expect sebenarnya. Yang pertama adalah penambahan kapasitas in terms of megawatt capacity, dan yang kedua adalah power purchase agreement yang baru, skill of taker gitu kan. Nah cuman, apa namanya tadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Sinta gitu ya, apakah kira-kira ada suatu inisiatif dari proyek ini yang bisa menghasilkan dampak yang langsung di tahun 2024 ini? Sebenarnya kan kalau kita lihat proyek life cycle yang tadi saya sebutkan di geotermal agak panjang Mbak ya. Jadi belum tentu yang kita kerjakan sekarang itu akan berimpact di tahun ini, mungkin di tahun depan atau berikutnya, atau berikutnya gitu kan ya. Nah mungkin saya mau membahas pertama dari yang potensial penambahan kapasitas. Saat ini kita sedang fokus ke proyek kita yang namanya Lumut Balai Unit 2, itu nanti akan ada penambahan kapasitas sekitar 55 megawatt capacity. Saat ini construction progressnya sudah mencapai 84% dan kita aim dan kita confident itu di Desember 2024 itu kita akan achieve milestone yang namanya mechanical completion dan ready untuk commissioning di early second quarter of 2025. Bahkan nantipun kami juga akan berencana untuk mengundang teman-teman media, investors, dan juga analis untuk melakukan side visit supaya teman-teman semua get the feel bahwa apa yang kita katakan itu it's true gitu kan. Mungkin nanti kalau Mbak Sinta berkenan atau Mbak Sinta ada waktu mungkin kita bisa undang dan bisa join side visitnya Mbak ya. Masih di penambahan kapasitas, yang kedua kita ada proyek yang Hulu Lies Unit 1 dan 2. Nah ini agak berbeda, kalau proyek-proyek kita yang lain mungkin kita ada PPA, Agreement with PLN. Kalau Hulu Lies kita under SSC atau Steam Sales Contract. Dimana di sini untuk unit 1 dan 2-nya kita sudah selesai membangun steam fieldnya. Sedangkan sekarang kita sedang bekerja, kita work closely with PLN untuk melakukan program-program akselerasi supaya PLN segera membangun power plan-nya untuk menyerap uap yang kita hasilkan tersebut. Dan ini juga target commissioning within the next 2 or 3 years ke depan. Itu dari sisi kapasitas. Dan yang ketiga, tadi yang saya sampaikan, investor itu memberikan feedback mereka mau lihat PPA baru di mana nih. Nah ini nanti akan tercermin di proyek-proyek kami yang kita bilang co-generation power plant. Pada dasarnya co-generation power plant itu is more of program-program optimalisasi lah. Karena kalau di conventional power plant itu ada fluid yang kita call brines yang nggak kepake gitu ya. Itu biasa kita inject balik ke reservoir, ini kita alihkan ke co-generation plant, itu bisa menghasilkan additional capacity 20-25% capacity tambahan gitu kan. Nah dari sini kita di proyek Kogen ini kita udah, apa namanya, melihat bahwa potensinya ini dari proyek Kogen itu bisa mencapai 230 MW capacity dalam waktu sampai dengan 2030. Dan kita di sini juga nggak sendiri, kita having a collaboration, strategic partnership with PLN IP untuk membangun Kogen power plant ini. Di mana progresnya has been really good. Di awal tahun ini, di bulan Maret 2024, kita telah signing Joint Development Study Agreement dengan PLN untuk potentially develop the whole 230 MW capacity. Kemudian kita ada progres di bulan April atau di bulan Mei dengan PLN juga untuk Joint Development Agreement untuk mulai palet proyeknya fokus ke 45 MW capacity terlebih dahulu dari area kami yang ada di Ulebelu dan di Lahendong. By this year kita aiming untuk bisa signing consortium agreement dan hopefully by next year kita udah ada PPA baru sebesar 45 MW capacity dengan PLN. Dan selain itu, yang tadi saya sampaikan bisa dibilang itu kan quick win project kita. It's a low hanging fruit lah karena sebenarnya udah melewati masa-masa eksplorasi sehingga resikonya semakin kecil. Tapi secara paralel, of course kita juga melakukan beberapa proyek yang sekarang sifatnya eksplorasi seperti Lahendong 78 dengan 40 MW capacity, kemudian Gunung 3 dengan 55 MW capacity. Dan masih banyak proyek lagi yang mungkin saya nggak punya waktu untuk saya sebutkan satu-satu di kesempatan kali ini. Baik artinya memang banyak proyek-proyek ya yang diharapkan dapat memberikan dampak positif ya kepada kinerja keuangan dan juga mungkin bisa menambah laba bersih ya untuk di tahun 2024 ini. Lalu mau membahas mengenai strategi dari PGE untuk bisa menghadapi tantangan dan juga hambatan-hambatan yang ada begitu ya. Bagaimana sebetulnya PGE agar bisa tetap tumbuh positif begitu apalagi jika kita membahas mengenai kinerja keuangan di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini? Ya, sebenarnya strategi kami untuk menghadapi tantangan yang potensial muncul ya di paruh 2 2024 ini sebenarnya is quite simple which is untuk men-secure dan memaksimalkan produksi uap dan listrik. Karena kalau saya boleh ambil contoh ya di salah satu area kami, Karaha, saat ini Karaha itu beroperasi dengan install capacity sebesar 11 MW. Nah, gladly kemarin kita melakukan another drilling ada di nama sumurnya sumur talaga 3.4 kita berhasil mendapatkan additional capacity of 4 MW tambahan mbak. Yang kita lakukan sebenarnya akhir tahun tinggal melakukan piping works sama tie-in ke pembangkit. Jadi by tahun ini kita akan memiliki ekstra dari Karaha yang tadinya 11 MW capacity akan menjadi 15 MW capacity. Dan lebih baiknya lagi ternyata hasilnya itu pas kita lakukan drilling di sumur yang 3.4 tersebut dari Karaha, pressure-nya itu sangat baik sehingga itu bisa menghasilkan output yang sangat baik. Sehingga kami confident bahkan ini bisa menarik ke tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2025 kita akan melakukan drilling untuk sumur 3.5 dan 2026 untuk sumur 3.6. Jadi by end of this year Karaha yang tadinya 11 MW capacity kita akan menjadi 15 MW capacity. Di tahun 2025 akan menjadi 20 MW capacity dan 2026 menjadi 30 MW capacity. Contoh lainnya masih ada lagi seperti di area Ulu-Belu, Sibayak dan sebagainya. Selain itu kami of course tadi yang saya sampaikan secara rutin untuk melakukan pemeliharaan-pemeliharaan, kemudian perbaikan-perbaikan atau work over sumur-sumur yang ada di seluruh area yang kita miliki saat ini. Baik, bergeser lagi membahas mengenai tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan cash is king begitu ya. Anda melihat bagaimana sebetulnya PGE ini bisa mengelola arus kasnya dan juga likuiditas di tengah ketidakpastian ekonomi baik di tingkat global maupun di tingkat domestik begitu ya. Apalagi kalau kita lihat PGE ini kan sudah melakukan penyesuaian ya dalam pengelolaan anggaran dan juga proyeksi keuangan di kedepannya. Ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi ya terkait dengan pengelolaan arus kas dan likuiditas di tengah ketidakpastian market global maupun domestik. Di mana kita access liquidity yang kita miliki ini nantinya kita akan melakukan rebalancing our capital structure di portfolio-portfolio proyek kita gitu ya. Mungkin terkait dengan proyek-proyek yang masih dalam fase eksplorasi. Kita bisa menggunakan cash yang ada gitu ya di support nanti untuk masuk development kita bisa menggunakan support dari external financing. Tujuannya satu yaitu untuk increase return profile kita gitu kan. Dan juga yang kedua of course pengelolaan forex dan juga ketiga adalah pengelolaan access liquidity di penempatan-penempatan safe instrument seperti giro special rate dan juga time deposit special rate gitu ya. Nah itu mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Nah untuk menjawab pertanyaan yang kedua apakah ada penyesuaian anggaran atau target atau proyeksi di tahun 2024 mengingat kondisi yang terjadi saat ini. Jawabannya dengan confident kita bilang kita tidak melakukan revisi proyeksi atas tahun 2024 ini. Karena kita confident untuk mencapai target atau R-Cup yang memang kita sudah sepakati dan disetujui oleh pemegang saham ya. Of course dengan mempertimbangkan tadi ada antisipasi maintenance works gitu ya bahwa saya sebutkan tadi bahwa tahun ini tetap kita akan aiming at least to reach the production output to be at least the same dengan tahun 2023 which is 4727 gigawatt hour. Nanti tentunya ada strategi-strategi berikutnya untuk gimana cara kita mengembukan di level EBITDA dan level net profit juga. Baik lalu selanjutnya terkait dengan pembiayaan atau pendanaan untuk proyek-proyek di masa depan ya. Bagaimana rencana-rencana dari PGI ini? Ya saat ini kan kita memang beroperasi di kapasitas 672 atau 673 megawatt capacity ya. Dan kita memang memiliki target yang kuat ambisius tapi juga realistik. Dalam 2-3 tahun ke depan kita tadi saya sampaikan ingin menjadi 1 gigawatt company gitu kan. Dan apa namanya tadi untuk mencapai 1 gigawatt itu kan ntar ditopang oleh proyek-proyek tadi yang seperti apa namanya Lumut Balai dan Hulu Lais itu akan mencapai 165 megawatt dan kemudian selebihnya dari proyek Kogen gitu ya. Nah nanti seterkait dengan pendanaan kita of course akan lihat on a case by case basis Mbak Sinta. Karena untuk saat ini kalau kita coba explore untuk raising capital through equity instruments rasanya dalam 1-2 tahun ke depan sampai 3 tahun rasanya belum ya. Karena kan tadi kita masih memiliki excess liquidity dan kita akan memaksimalkan apa yang kita punya on hand. Seperti itu. Dari sisi debt mungkin terdapat peluang ya untuk kita bisa melakukan external financing. Tujuannya tadi untuk menunjang return profile dari semua proyek kita yang ada. Tapi tentunya ini pun kita masih perlu sesuaikan kembali ya. Kalau misalkan nanti di tahun depan kita punya target net profit tertentu. Tentunya kalau kita menarik kebanyakan debt nanti kan akan menggerus laba kita. Seperti itu ya. Dan juga kita akan sesuaikan kembali dengan debt capacity kita. Nah tapi mungkin untuk pendanaan menggunakan utang atau debt itu possibly at the earliest mungkin kita akan memerlukan atau bisa mengeksplore di tahun 2025 untuk keperluan pendanaan atas proyek Kogen yang tadi saya sampaikan. On the pilot proyek Kogen sebesar 45 megawatt capacity. Total proyek kosnya sampai saat ini sekitar 150 sampai 160 juta US dollar. So dengan asumsi kita ingin melakukan leverage atau capital structure 70-30 debt to equity. Mungkin external financing yang kita butuhkan sekitar 100 sampai 110 juta US dollar di tahun 2025. Baik, lalu terkait dengan pemanfaatan teknologi dan juga inovasi begitu ya. Bagaimana Anda melihat PGE memanfaatkan teknologi dan juga inovasi untuk bisa meningkatkan efisiensi operasional dan tentunya kinerja keuangan dari PGE itu sendiri Pak Yuriski silahkan. Kalau kita bicara teknologi berarti kan kita aimingnya untuk trying to lower our capex per megawatt gitu ya. Supaya ujung-ujungnya selalu untuk increase our return profile. Nah, udah nggak bisa dipungkiri bahwa geothermal itu is actually a technology driven business. Tapi memang sangat disayangkan teknologinya itu doesn't exist di Indonesia. Semua teknologinya itu adanya or center of excellence ada di luar negeri. Di Jepang, di Israel, di Amerika dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita memang bisa membawa some part of technology yang ada di luar dan kita manufacture di Indonesia, nggak hanya kita akan meet the minimum TKDN requirement, tapi kita bisa save a lot of time and save a lot of cost juga. Seperti itu. I'm not talking about manufacturing, apa namanya, turbine atau generator. I don't think we have the capacity and the capability. Tapi ada small component yang sangat penting untuk Kogen itu namanya heat exchangers. Saat ini kita udah menantangani MOU dengan potential partner untuk manufacture heat exchangers ini dengan Multifab dan juga Eldusa. Seperti itu. Yang kedua adalah dengan penggunaan teknologi, binary teknologi di Kogen. Di cogeneration plan kita yang tadi kita akan develop gitu ya. Kalau misalkan pada umumnya on the conventional power plan itu bisa membutuhkan 5-6 juta million per megawatt, tapi dengan using this binary technology itu kita bisa press menjadi 3-3,5 juta per megawattnya in terms of the capex. Seperti itu. Dan kemudian juga ada yang namanya ESP pumps or electrical submersible pump. Ini juga suatu teknologi yang sudah proven, mungkin belum di Indonesia, tapi in other geothermal producing countries yang saat ini kita lagi lihat ke Turki. Nah, apa sih gunanya ESP pumps ini? Gunanya ESP pumps ini adalah untuk memberikan another atau extra pressure ke dalam sumur-sumur yang memang bisa dibilang sub-commercial atau kapasitas itu cuma 2 megawatt capacity gitu. Dan dengan ESP pumps ini nanti bisa memberikan pressure tambahan bisa menjadi 3-4 atau 5 megawatt capacity. Dan juga yang terakhir di sini juga ada teknologi yang kita ciptakan nih asli dari PG, namanya Flow to Max. Ini two-phase flow meter yang diciptakan oleh rakan kami, Pak Husni dari tim operations kami, di mana Flow to Max ini bisa mampu memberikan hasil pengukuran yang lebih andal secara real-time, sehingga kinerja sumur produksi dapat dipantau secara real-time dan juga secara akurat. Untuk ini pun kita juga sudah melakukan MOU dengan potensial partner Ecolab untuk manufacture secara luas. Jadi memang dengan resources kita yang cukup abundance saat ini di PGE, jadi inisiatif-inisiatif atau teknologi-teknologi yang kita lagi ekspor tadi tentunya akan bisa mendapatkan captive market dari PGE. Dan nantinya pun juga membuka peluang untuk menawarkan ke market di luar PGE itu. Terima kasih telah menonton!